Angka pengangguran di Kabupaten Sarulangun tahun 2021 terbilang cukup tinggi. Pasalnya hingga saat ini, di Senakia Trans Sarulangun mencatat ada 8.000 orang pencari kerja di Kabupaten Sarulangun yang melakukan pembuatan kartu kuning. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sarulangun, Sakuan, mengatakan, rata-rata para pencari kerja di Sarulangun merupakan para pencari kerja baru. Karena berdasarkan pemantauan, beberapa perusahaan di Sarulangun yang bergerak di bidang perbankan, perkebunan, serta pertambangan masih surplus meskipun di tengah pandemi dan tidak ada PHK yang dilakukan perusahaan sehingga menambah tingginya angka pengangguran. Dari 8.000 kartu kuning yang diterbitkan tahun ini, pihak di Senakia Trans Sarulangun belum mengetahui beberapa persen yang sudah mendapat pekerjaan, mengingat saat ini para pencari kerja tidak melapor ketika mendapat pekerjaan sehingga masih terdata di di Senakia Trans Sarulangun. Angka pencari kerja yang berdasarkan kartu kuning itu? Yang tercatat sekitar ada 8.000-an, tapi kadang-kadang ada juga kelemahannya begini. Begitu dia sudah ambil kartu kuning, dia dapat kerja, dia tidak lapor lagi gitu kan. Nah ini yang jadi kendala kami. Ini makanya kita memantau sepanjang dia dapat kerja, itu kita terus melalui HP kadang-kadang dengan yang pesan kutang. Surya Abadi, Jambi TV